Salam spektakuler, saya La Odi Mandong dari Idola Institut. Topik kita pada hari ini adalah menjadi bertumbuh. Pada umumnya manusia cenderung berkeinginan menjalani hidup dengan nyaman. Sementara hidup di zona nyaman merupakan wilayah yang nyaris tidak ada rintangan, tidak ada tantangan, kurang hambatan. Tidak bermasalah, bahkan tidak ada pertumbuhan. Bukankah hidup di zona tidak nyaman, pertanda manusia sedang mengalami pertumbuhan. Karena wilayah ini sungguh sangat menantan, membutuhkan efor yang kuat, memerlukan kualitas dan kapabilitas untuk bertahan dan bertumbuh. Begitu banyak manusia yang tidak ingin menghadapi masalah. Kebanyakan maunya bebas dari masalah, sehingga banyak yang melarikan diri dari masalah. Penyebabnya tentu sangat ditentukan oleh grade atau tingkat kapabilitas yang dimiliki setiap orang. Ketika tingkat kemampuan yang dimiliki lebih kecil dari masalah yang dihadapi, maka masalah pun akan semakin bertambah. Tetapi, ketika kemampuan lebih besar dari masalah, maka kemampuan akan semakin terfokus kuat kepada solusi ketimban masalahnya, sehingga masalah pun tidak terasa. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa, begitu terlalu dinamisnya kehidupan manusia, membuat masalah mengalami peningkatan serba kompleks, yang sudah pasti harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan manusia. Benar yang dikatakan oleh Albert Einstein bahwa, suatu masalah yang kamu hadapi saat ini, tidak bisa dipecahkan dengan level berpikir yang sama seperti sekarang. Masuk statement tersebut adalah, memberi syarat bahwa, manusia berkewajiban untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan potensi dirinya, agar menjadi lebih besar kemampuannya dibanding dengan masalahnya. Brian Tracy mengatakan bahwa, seorang bisnismen dengan penghasilan minimal 1 juta USD, akan mengalami kegagalan minimal 18 kali dalam bisnisnya, sebelum akhirnya bisa sukses dan kaya. Ini membuktikan bahwa, masalah sangat tidak mungkin dilepaskan dalam meraih kesuksesan. Masalah menjadi faktor yang bisa menjadikan seseorang, sukses dan kaya. Pada tahun 1952, Sir Edmund Hillary, bersama dengan timnya telah mencoba pendakian ke puncak gunung tertinggi di dunia, Mount Everest. Tetapi usaha tersebut mengalami kegagalan. Meskipun demikian, upaya yang telah dilakukan tetap mendapat apresiasi. Sehingga suatu ketika, Sir Edmund Hillary diminta memberikan inspirasi pada sebuah acara di Inggris. Pada saat memperoleh kesempatan, dia membuat kejutan. Dia berdiri dengan jarak agak jauh, lalu menunjuk sebuah gambar gunung yang ada di latar belakang podium. Kemudian dengan penuh antusias, dan berkata dengan lantan, Mount Everest, kamu mengalahkan saya pertama kali. Tetapi, lain kali, saya akan mengalahkan kamu, karena kamu sendiri sudah berhenti bertumbuh. Sementara saya sendiri masih akan terus bertumbuh. Terbukti pada tanggal 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary bersama dengan Teng Sin Norgai, berhasil menjadi orang pertama yang sampai di puncak gunung Mount Everest. Dari kisah tersebut memberi inspirasi bahwa, Sir Edmund Hillary sungguh sangat memahami betapa sangat dibutuhkannya suatu masalah, tantangan, rintangan, hambatan, dan sedinisnya untuk bertumbuh. Namun, dia sadar bahwa, betapa sangat pentingnya juga meningkatkan level, potensi dirinya dalam menjadikan dirinya lebih besar daripada masalahnya. Dan tidak bisa terpisahkannya antara kehidupan dan masalah dalam bertumbuh. Maka sangat diperlukan pemahaman tentang kemampuan untuk mengenal jenis masalah yang mampu membuat manusia bertumbuh. Dan mana masalah yang seringkali tanpa sadar membuat manusia terjebak, terjatuh, terprosok ke dalam hal-hal negatif. Masalah yang membuat manusia tumbuh dan berkembang adalah, jenis masalah yang memiliki potensi membuat manusia untuk lebih menerima tantangan, yang menuntut keharusan berpikir lebih, merangsang kreativitas serta produktivitas. Sehingga, bila mana manusia mampu menyelesaikan masalah tersebut, maka grade atau tingkat kapabilitas yang dimiliki akan naik ke level berikutnya. Sedangkan, masalah yang membuat manusia terprosok dan terjatuh adalah, masalah yang timbul akibat tindakan yang tidak tepat dan cenderung negatif, yang sebenarnya merupakan konsekuensi dari perbuatan sendiri, seperti korupsi, terjerat, narkoba, dan sejenisnya. Kemudian, imbas dari masalah tersebut akan membuat pelakunya menurun, dan terjatuh ke bawah, sehingga membuat grade atau tingkatan kapabilitas yang dimiliki turun level. Jadi, terkait dengan hal tersebut, sikap yang seharusnya dikedepankan adalah, berusaha semaksimal mungkin untuk selalu melakukan sesuatu yang baru, inovasi, atau selalu ada keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru. Dan hal tersebut tentu sangat mulia, karena merupakan percikan sifat asma Allah al-wajid. Tuhan yang maha menemukan, dialah sammaha inovator. Dalam dunia sales and marketing, sikap tersebut sangat penting sekali, terutama dalam melakukan market penetration. Salam spektakuler. Saya Odi, terima kasih. Selamat menikmati.